Berziarah ke makam Baki kerap dilakukan jemaah calon haji saat berada di Madinah. Tidak hanya Indonesia, jemaah dari negara lain pun berbondong-bondong berziarah ke Baki. Inilah antrian jemaah jelang pintu masuk komplek pemakaman Baki. Usai menunaikan salat subuh di Masjid Dabawi, jemaah dari berbagai negara langsung bergegas menuju Baki. Askar pun bersiaga di berbagai titik guna memecah penumpukan jemaah. Kompleks pemakaman Baki terletak di sebelah timur Masjid Dabawi. Baki merupakan pemakaman penduduk Madinah sejak jaman Rasulullah. Lebih dari 10.000 sahabat, ahli baik, keturunan, paman hingga istri Rasulullah dimakamkan di sini. Tidak jarang, jemaah wafat di Madinah pun dimakamkan di Baki tergantung ketersediaan lahan. Secara historis memang punya aspek keistimewaan segi perjuangan, segi kealiman. Mereka para sahabat yang dimakamkan di sana itu kan rata-rata kader-kader Rasulullah SAW yang siap ditugasi dalam menyebarkan ilmu, menyebarkan ka'wah, Nasrul Islam, Izul Islam dan Muslimin. Saat berziara, jemaah diimbau tidak mengkeramatkan makam dengan mengambil tanah dan batu di Baki. Dalam banyak hadis riwayat Ahmad, semasa hidup Rasulullah sering pulang pergi ke Baki dan memohon ampunan bagi penghundinya. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sudraji melaporkan.